Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dan kalian yang happy dan tentunya sehat selalu good before kita masuk ke dalam video. Aku harap kalian semua mau support. Aku caranya so easy peasy, lama squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hear the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. So, it's been a while guys. Udah cukup lama aku gak upload video dan kali ini aku bakalan ngebuat another video reaction tentang seorang penyanyi yang menurut aku bener-bener punya bakat and talent yang very very amazing guys. It's a Dimas Kudai Bergin. Siapa lagi kalau bukan dia guys yang punya suara yang bener-bener bisa tinggi banget, bisa rendah banget. So, ini sebenarnya udah di request cukup lama sama kalian. Tapi aku baru sempat untuk ngebuat video reactionnya today. So, kali ini aku bakalan ngebuat video reactionnya Dimash. Itu yang diva dance di Bastau pada tahun 2017. I have never ever hear this song before and aku penasaran banget kira-kira gimana Dimash akan menaklukan lagu ini. So, without any further ado, let's get into it. Wow, before we start it again, the stage is amazing guys. The stage is always amazing. We out. The stage is amazing. That's beautiful. Terima kasih telah menonton 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 Wow his voice Guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nogu Nogu Terima kasih telah menonton 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 Saya tidak tahu apa yang akan saya berbicara, apa yang akan saya katakan, saya tidak tahu guys Kayak emang orang dengan talent dan kerja keras sama dengan Dimash, benar gak sih? Bagaimana dia bisa memiliki suara yang luar biasa, suara yang luar biasa Kayak, wow, like, you feel it, right? Kayak, I cannot say anything about this It gave me a lot of emotional into my mind when I heard Sinful Passion and Diva Dance It's a different kind of emotion going on in Diva Dance and Sinful Passion Kayak emosi yang aku dapat tuh beda banget di antara dua lagu itu I know like, when I heard Sinful Passion, it gave me like darker kind of feeling, like darker mood Kayak dari judulnya aja Sinful Passion Like, it's something that we cannot do and even we cannot desire It's like a very, it's like it's give me guilty kind of feeling Dimas emang bisa banget ngontrol emosi kita dengan suara dia And he has the expression too, okay? Dimas punya ekspresinya juga Em, dia bisa nunjukin ekspresi dari cara dia nyanyi and cara dia ngebawain lagunya ini Em, we can, we can see his expression all over his body, like all over his face and em, we can sense it through his voice too So, wow, that's amazing I, I, I read about Sinful Passion, it's a beautiful song from 1998 And formed by a Kazakhstan band Sebenernya Sinful Passion ini adalah lagu dari tahun 1998 dari band Kazakhstan And decomposed by Baigali Sirkibayev I think I have goosebumps all over my body when he sang like, die me, or die me, die me And it means give me Jadi aku tuh ngerasa kayak emosin aku tuh fluktuatif asik Berfluktuasi ya kan? Waktu dia nyanyiin part, pas dia bilang, die me, yang gitu, yang artinya tuh give me, berikan aku gitu Itu tuh kayaknya dia berhasil banget nge-build emosin aku disitu dengan suaranya dia tentunya So, um, thank you so much for you who already recommend me about Dimash Kudai Birgin And, uh, of course supporting me and give me a lot of positive comment about it And, um, always tell me in the comment down below about Dimash Kudai Birgin I am very thankful to guys, to you guys But, as you can see, I still, I still emotional, get emotional from the sinful passion So, it makes me like, have a darker mood in my mind right now So, um, if you have another song that you want me to react, just comment down below guys Jangan lupa komen-komen di bawah kalo misalnya ada lagu lain yang kalian mau aku untuk reaction Aku minta maaf banget kalo misalnya surrounding aku itu bener-bener ribut dan beresik banget Um, I'm so sorry about the surrounding and sounds that you may not want to hear guys But, um, I'm trying my best So, thank you so much and see you on another video guys, bye-bye